Halo selamat petang guys sahabatku semua menjelang sore ya sekarang puluh setengah tiga kami baru tiba di kebun kami di Desa Kertajaya Rumpin Bogor Barat rasanya sudah lama sekali nggak kesini karena memang praktis tidak ada waktu dan banyak hal yang kami kerjakan wah ini abang anda pol taksimurun langsung nonton Bang apakah berminat mengelola tanah ini Bang langsung aja ya Bang ini profilnya ya jadi eh oke sebelum nanti saya lanjutkan eh manwanaha udah unang batu terserah mengalang suanodison ya jadi sudah tiga bulan lebih atau lebih saya tidak ingat lagi kapan kopi ya nggak tahu ya kapan terakhir kesini dan ini baru sempat itu pun kami paksakan karena Hai nanti kalau ditunda-tunda lagi nggak kesini-kesini padahal udah kangen jadi hari ini tadi sepulang sekolah Matthew saya jemput langsung beres-beres untuk kesini karena memang maminya pas libur hari ini lepas malam jadi eh jangan ditunda lagi harus kesinilah ini kita baru sampai mungkin kami juga tidak lama di sini untuk melepas kangen aja kelihatannya ini akan ditanam kacang panjang sama bapak pengelola tanah kami ini pengelola pengolah lah ya wala tanah eh eh ya seperti ini dan di bagian depan sini sudah ditanam kacang panjang kelihatannya tanah disini sebetulnya subur tapi ada banyak termakan ulat ya Hai hama ulat ya sehingga dedaunannya kelihatannya Oh dimakan ulat seperti ini juga Hai apa eh jeruk nipis yang kami tanam hmm Hiramar pek peng kata bahasa Batak padahal tanahnya subur mungkin ya terbanyak termakan ulat ya Bu kenapa saya bilang subur karena bisa kita perhatikan semak melukar semak-semak apa gulma lah ya ini namanya gulmanya tumbuh sangat subur main udah berbuah nih wah jeruknya ini buahnya udah ada ya kelihatannya kalau ini enggak di apa ya enggak dimakan ulat di daunannya ya jadi ini kelihatannya ya bagi kami sih yang penting tanah ini bisa diolah Hai supaya nggak jadi semak belukar meskipun itu saja kita berharap tanah seluas 1100 meter ini bisa dimaksimalkan pengolahan tanahnya sehingga lebih produktif ini jambu udah ada ini berapa ini namanya ber apa bakal buah lah ya bakal buah ini nggak tahu nanti akan ditanam apa sama bapak pengolah tanah ini ya ya kuji Tuhan setelah cukup lama pengurusan sertifikat tanah ini demi menjaga keamanan dan sebagainya kami memang setelah membeli tanah ini dengan status terus apa akta jual beli ya langsung kami tingkatkan ke sertifikat hak milik lebih setahun pengurusannya dan puji Tuhan sudah selesai dan kami sudah terima dari pejabat pembuat akta tanah yang kami percaya Ibu Refi dengan rekomendasi tulang Yopisi Manjuntan jadi kami sudah memilikinya mudah-mudahan nanti tinggal bagaimana mengelola tanah ini supaya lebih produktif ya bila kita perhatikan ini sisi ini sangat apa ya sangat banyak sangat luas di tidak terolah ya bisa di bilang tidak terolah ya mungkin ada seperti Bang Poltak berminat mengelola tanah ini sepintas kami pernah bincang-bincang bagaimana kira-kira memaksimalkan pengelolaan tanah cuman memang luasnya agak-agak gantung katanya seribu seratus meter nanti biaya produksi dengan hasil produksi kurang signifikan hasilnya begitu ya mungkin saya nanti akan coba mempertimbangkan beberapa opsi bagaimana caranya mengelola kebun kami ini dengan lebih apa ya lebih lebih profesional ya lebih efektif sehingga dia lebih produktif mungkin ah peternakan ayam menjadi salah satu pilihan hanya saja memang mau tidak mau harus tinggal di sini atau membangun serius nih iya dong orang memang kita kan memang orang kampung gitu ya ya karena memang setiap apapun yang kita usahakan kalau kita tidak menangani secara langsung ya hasilnya nanti eh tidak maksimal di sana ada cabai mas di kita ya 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 jadi bagian ini yang langsung berbatasan dengan jalan ada 2 meter panjang bidang panjang tanah ini nggak jelas ya rampa-rampak rampa-rampak semak belukar pepohonan apa nggak nggak jelas jadi memang ini harus di dikelola lebih lebih baik lagi eh kadang terpikir juga eh apakah tanah ini dikontrakkan mungkin ada investor bisa lebih memikirkan secara profesional untuk mengelola lahan 1100 meter ini eh saya sih pada intinya bagaimana mengelola lahan kami ini dengan lebih baik lagi ya sahabat usma bidang tanah ini dia lebih melebar melebar ke samping gitu ya ini sudah dibersihkan bapak ini nggak tahu nanti akan ditanam apa mungkin beliau akan datang sebentar lagi dan kami bisa bersekusi lebih lanjut sementara pohon singkong ini eh kemungkinan sudah bisa kami bawa nanti sebagai oleh-oleh saya saya berharap cukup banyak yang bisa diambil buahnya sehingga bisa berbagi buat kawan-kawan yang berminat silahkan mendaftar ini kemarin sebetulnya sudah kami gundulin bambu ini tapi mungkin karena nggak tuntas bertunas kembali malah jadi seperti rampa-rampak nanti saat musim kemarau oh bambu ini mungkin nanti akan di coba di apa ya di di basmi lah karena membuat tanah ini jadi kelihatan agak-agak apanya agak-agak seperti hutan ya demikian dulu ya sahabat semua mungkin kami memang tidak tidak berminat ya rasanya masih capek aja badan tidak berminat mencangkul mencangkul manggis-gis dan sebagainya kami hanya ingin melepas rindu aja datang ke tanah kami ini ya tadi ini bang pol tak simbolon bilang hupi kiri hupi kiri juga udah ahah bayanota siap bang tapi harus siap tinggal disini ya bang hehehe jadi ya transmig transmigrasi lah dari silengsi terus buka cabang musik kita disini mungkin pilihan yang bagus juga jadi ini Mami Neliadireti katanya yang satu ini musangkingnya bagus cuma sedikit heran dengan bibit yang sama kami beli dari penjual dan informasi yang kami dapatkan juga bibitnya sama tapi yang satu ini kok tumbuhnya agak agak lambat ya ini tapi ya super sih ya tetap tumbuh mudah-mudahan nanti bertumbuh lebih cepat nah ini jeruk nipis ini jeruk apa kemarin ya lupa saya di situ ada mangga mangga apa alpukat ya ini di situ ada jambu cuaca dikabarkan cerah agak mendung ya mendung tipis tapi nyaman jadi membuat kami enggak kepanasan untuk waktu yang masih pukul tiga kurang pukul lima belas kami sedang menunggu bapak yang mengolah tanah ini untuk berbincang-bincang sejenak kira-kira apa yang akan di kerjakan lebih jauh bapak itu untuk mengolah tanah ini lebih baik lagi sementara itu sahabatku semua anak bapak yang mengolah tanah ini ingin memperlihatkan sebidang tanah milik mertuanya yang akan dijual nanti kami akan survei dan akan membuat videonya siapa tahu kawan ada yang berminat sehingga kita menjadi dongansahuta disini bikin bersahutahun kita guys mana cabenya guys ini guys diputiki dari beberapa poh ya kali aja nanti kalau ada kawan yang berminat investasi tanah disini kita sama-sama bangun ya rumah mungil terus bikin persahutahun deh terus bunatahun deh lu apa coba ya oke sahabatku semua demikian dulu ya yang dapat saya bagikan kiranya kita semua tetap sehat dan bersuka cerita ya Tuhan Yesus memberkati kita semua bye bapak ibu yang dikasihi Tuhan terima kasih telah like subscribe dan komen channel youtube ini Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih